Dewa saya menyatakan mereka keluar dari warga negara Malaysia dan Indonesia. Mereka siap berperang melawan siapapun. Ideologinya bertentangan. Sebagai simbol paspor yang mereka pegang pun dikumpulkan ganti fakar. Dalam gambar, tampak sebagian besar adalah paspor Indonesia. Pak Menteri Agama yang terhormat, izinkan saya mencoba mengingatkan kembali apa yang terjadi pada era kebangkitan Islamic State of Iraq and Syria. Atau ISIS. Sekitar tahun 2012-an, saya termasuk yang berperang di media sosial melawan pengaruh ajakan ISIS untuk berjihad di Syria. Jujur saya kasihan melihat orang yang terkena propaganda bahwa ISIS itu identik dengan perjuangan Islam. Dan kebayangkan Pak, bagaimana ancaman yang saya dapat karena melawan arus utama itu. Dan itu bukan main-main. Demi tegaknya perjuangan mereka akan melakukan segala cara. Banyak yang berangkat akhirnya untuk ikut berjuang. Mereka membawa serta keluarganya. Mereka menolak menjadi WNI karena negara ini kafir bagi mereka. Mereka membakar paspor karena bagi mereka negara itu tidak ada. Di Syria yang lelaki baik pria maupun anak-anak dilatih untuk menggorok leher orang yang mereka anggap halal darahnya. Demi kemanusiaan, kata Bapak. Bayangkan, kemanusiaan apa yang didapat para korban yang disiksa sampai mati demi sesuatu yang dianggap benar. Coba Bapak Menteri Agama ingat lagi tahun 2018 penyerangan di Mako Brimob oleh simpatisan ISIS yang menewaskan lima orang anggota Brimob. Bahkan ada poluan yang hancur wajahnya karena dihantam tabung oleh mereka. Jadi kalau Bapak mau bicara tentang kemanusiaan, mari bicara tentang kemanusiaan para korban, keluarga korban, dan anak-anak korban. Anggota ISIS sudah hilang nilai kemanusiaannya. Kenapa mesti dibela begitu rupa? Lebih baik kita bicara tentang bagaimana intoleransi makin menjamur di negeri ini. Dan itu tugas Menteri Agama dalam menyelesaikannya. Saya yakin itu tugas utama dari Presiden kepada Bapak sebagai Menterinya. Tidak perlu lagi mengurusi hal-hal yang sudah lalu. Mereka yang sudah membakar paspornya, sudah menentukan nasibnya. Mereka yang menolak Indonesia menjadi negaranya, biarkan pergi dan tak perlu kembali. Tegaslah sedikit kita sebagai bangsa Indonesia, biar dihormati negara luar sebagai bangsa yang punya wibawa. Berdalih atas nama kemanusiaan dengan melupakan kemanusiaan lainnya, sungguh adalah penghinaan. Saya yakin Bapak Menteri Agama punya kebijaksanaan dalam menyikapi rencana pulangnya 600 orang mantan anggota ISIS ini. Mari berpikir masa depan. Capek kita berdebat tidak berkesudahan. Dari anak bangsa yang tanpa lelah mencintai negeri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.